menurut Ustaz dari empat mazhab mana yang paling banyak pengikutnya paling banyak pengikutnya mazhab Hanafi kenapa Hanafi paling banyak karena 1924 tumbang Turki Usmani Turki Usmani mazhabnya Hanafi India Pakistan Bangladesh Mesir Irak Turki Tuhan api semua nomor 2 Shafi'i nomor tiga Maliki nomor empat hambali Hanafi paling banyak nomor dua Shafi'i nomor tiga Maliki nomor empat hambali Ustaz bint'ah itu seperti apa yang tidak ada dalilnya sama sekali bint'ah selama ada dalilnya tidak boleh dikatakan bint'ah meletakkan Turbah Karbala tanah dari Karbala Irak diletakkan di tempat sujud untuk sujudnya orang Syiah Allahu Akbar itu bint'ah mungkarah baptilah tak ada dalilnya sama sekali selama masih ada dalilnya tak boleh menuduh orang bint'ah kata siapa itu Ustaz Salafi dari Malang namanya Ustaz Abdullah Hadrami jangan kau sebarang menuduh orang bint'ah karena ketika ternyata perbuatan itu tidak bint'ah ikhtilaf ulama mengatakan itu bint'ah maka kau sudah mengatakan saudaramu Hei pelaku bint'ah Hei penghuni neraka jahannam bint'ah tolalak neraka hati-hati selama ada dalilnya tak boleh dikatakan kawan kita sahabat kita sama seiman pelaku bint'ah bolehkah beruduk dalam keadaan telanjang abdol adab kepada Allah dan malaikat dengan menutup aurat pakailah handuk menutup aurat bagaimana perbedaan pendapat para ulama bukankah sudah jelas semuanya di Quran ente bilang semuanya jelas di Quran jelas secara global kalau ente cuman pegang Quran mana ada surat subuh dua rakaan dalam Quran mana ada surat suhur dua rakaan setelah tujuh matahari dalam Quran mana ada dalam Quran tawab dimulai dari ajar aswab berkeliling tujuh kali mana ada dalam Quran habis sa'i ta'alul cukur rambut mana ketahuan tak menemukan mohon doanya Ustadz kelancaran skripsi nanti kita doa harisan ibu-ibu yang menggadaikan harisan uang diundi siapa yang menerima ibu-ibu sepuluh orang sejuta 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 sepuluh nama yang digoncang yang kena penyakit jantung jangan ikut asal menengok bu gondok mati goncang tiba-tiba keluar nama ibu ini itu sama artinya dengan minjam kalau begitu modelnya boleh jelas orangnya yang tak boleh itu datang ibu-ibu ke rumah kita Oh ya mau ikut alisan ya berapa dapat sepuluh juta tapi bayarnya sepuluh juta ibu cuman dapat ke-9 mana anggotanya enggak ada itu bukan Arisa itu BII panginang-inang pegadaian apa terima apa termasuk riba pak Ustadz ulukortin ulukortin ceronokan bahwa riba setiap pinjaman kalau mengambil keuntungan riba Pak aku tak punya duit pinjam duit Bapak sepuluh juta Oke Ustadz sama ini duit sepuluh juta tapi Ustadz sawit Ustadz yang dua hektar selama Ustadz belum bayar sini selama belum saya bayar hasil sawit saya diambilnya riba pulukortin setiap pinjaman jarrah naf'an mengambil keuntungan bahwa riba maka dia riba Bagaimana bentuk iman itu Pak Ustadz kama salih habbah seperti satu biji ambatat sabah sana bil tumbuh tujuh jawang wafikul bisumbulatin mi'atuh habbah dalam satu cabang ada seratus itu gambaran permisalan perumpamaan kalau saya sedekah balasannya berapa banyak kalau saya infak balasannya berapa banyak banyaknya berapa maka nabi menggambarkan seperti satu biji tumbuh tujuh cabang satu cabang seratus begitu juga dengan iman diumpamakan nabi iman itu kata dia kasarotin toibatin pokok yang kokoh akarnya membuncan ke tanah pucuknya naik ke atas titik iman ini pokok yang kokoh kalau datang angin puting beliuk kita akan tercabut paling-paling patah di tengah tapi akarnya tak tercabut maka kalian harus tanamkan imam mengakar ke bawah berpucuk ke atas sekarang ada orang imannya ke bawah tak berakar ke atas tak berpucuk apa itu encing kontrol pucuknya sudah mati duluan kenapa dimakan oleh ulat apalagi ulat yang tidak suka makan kucuk pulcuk 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 selamat menikmati selamat menikmati